Seruling Gading jelit 4. Hal ini dia lakukan dengan perhitungun agar jangan ada orang dalam rumah kademangan yang melihat dia keluar pada waktu lewat tengah malam seperti itu. Karena ini, Parmadi tidak melihat jagoan itu meninggalkan kamar. Setelah tiba di luar rumah, Surabajul disambut 15 orang kaki tangan ki demang yang memang sudah menanti di luar rumah. Tanpa mengeluarkan suara, 16 orang itu lalu berpencar dan menuju ke rumah Muriani. Di luar rumah itu mereka berkumpul kembali dan kini mereka masing-masing mengeluarkan sehelai kain hitam dan mengikatkan kain hitam itu menutupi muka dari hidung ke bawah. Karena kepala mereka diikat kain kepala, maka yang tampak hanya mat mereka, setelah itu, Surabajul memberi isyarat agar mereka semua menyiapkan senjata. 10 orang mengeluarkan senjata tongkat panjang dan 5 orang mengeluarkan jala yang biasa dipergunakan untuk menjala ikan. Hati-hati, jangan sampai ia terluka parah apalagi tewas. Kepung rapat dan tangkap hidup-hidup, pesannya lirih. Itulah siasat yang sudah direncanakannya bersama ki demang Wiroboyo, untuk dapat menangkap hidup-hidup gadis remaja yang dikendaya itu. Setelah semua siap, Surabajul memimpin kaki tangan itu menghampiri rumah Kironggo banget. Tiba-tiba tampak 2 orang muda meloncat dan menghadang 16 orang yang memasuki pekarangan rumah Muriani itu. Mereka adalah 2 orang pemuda Dusun Pakis yang bertugas menjaga dan mengamati rumah itu seperti yang sudah diatur oleh Parmadi. Hei! Siapa kalian dan mau apa memasuki pekarangan orang bentak 2 orang pemuda itu? Seorang di antara mereka membawa sebuah kentongan bambu. Temannya, yang memegang sebatang sabit, melangkah maju untuk melihat lebih jelas siapa gerangan orang-orang yang memakai penutup muka itu. Akan tetapi Surabajul yang melihat gelagat kurang baik, sudah cepat melompat ke depan. Tangan kanannya menggerakkan kolornya yang panjang. Sinar kuning menyambar ke arah dada pemuda Dusun itu. Suut buk pemuda itu terjengkang dan terpental, roboh dan tewas seketika tanpa sempat mengeluarkan teriakan. Melihat ini, pemuda yang kedua terkejut sekali. Cepat dia memukul kentongannya. Tung-tung baru dua kali kentongan itu berbunyi, tubuhnya sudah disambar sinar kuning kolor itu dan dia pun roboh dan tewas seperti temannya. Keadaan menia disunyi kembali setelah terdengar bunyi kentongan yang hanya dua kali itu. Akan tetapi suara gaduh yang hanya sedikit dan sebentar itu sudah cukup untuk didengar oleh Muriani yang memang telah berjaga-jaga. Ia mendengar suara kentongan dua kali itu dan suara gaduh di luar rumah. Kironggo bangak juga mendengarnya. Muriani cepat mengikatkan ujung kainnya di pinggang dan dengan terengginas ia melompat keluar, senjata patrem terselip pinggangnya. Nini, ada apakah ayahnya mengejar dan bertanya? Tinggallah di dalam saja, ayah. Ada orang jahat di luar kata Muriani dan ia pun bergegas membuka pintu depan dan berlari keluar. Di dalam keremangan cuaca menjelang fajar itu ia melihat belasan orang di dalam pekarangan rumahnya dan ada dua orang pemuda dusun menggeletak di atas tanah. Bangsat-bangsat hina. Mau apa kalian memasuki pekarangan rumah kami? Muriani membentak dan melompat ke depan, sedikit pun tidak merasa gentar. Akan tetapi, seperti telah diatur sebelumnya, sepuluh orang yang memegang tongkat panjang bergerak maju mengepungnya dan serentak menyerangnya dengan pukulan dan tusukan tongkat. Melihat para penyerangnya memakai kain penutup muka dan mengeroyoknya, Muriani menjadi marah bukan main dan ia lalu mengamuk. Sebagai murid perguruan Bromo Dadali yang dibanggakan gadis ini memiliki gerakan yang amat cepatnya seperti gerakan burung dadali, walep. Kecepatan gerakan dan keringanan tubuh inilah yang merupakan keistimewaan ilmu pencak silat dari perguruan Bromo Dadali dan membuat para murid utamanya merupakan orang-orang yang tangguh. Muriani yang telah menjadi ahli dan menguasai benar ilmu silat Bromo Dadali, bergerak cepat sekali. Karena marah ia sudah mencabut patremnya dan mengamuk. Biarpun dikeroyok sepuluh orang laki-laki yang bersenjata tongkat panjang, Muriani dapat berkelebatan di antara tongkat-tongkat itu dan tak pernah tubuhnya terkena serangan tongkat. Namun, agak sulit pula baginya untuk dapat. Menanamkan patremnya yang kecil di tubuh para pengeroyok karena mereka semua bersenjata tongkat panjang yang membuat ia sukar untuk mendekat. Akan tetapi, kedua kakinya mencuat dan menyambar-nyambar dengan tendangan-tendangan langsung, menyamping, atau memutar. Heiiduk! Plak dua orang pengeroyok terpelanting di sambar kaki Muriani. Mereka dapat bangkit kembali akan tetapi yang seorang perutnya mulas dan yang seorang lagi kepalanya puyeng, darah remaja perkasa itu terus mengamuk. Ketika ada tongkat menusuk ke arah dadanya, ia miringkan tubuh, menangkap tongkat dengan tangan kiri, memutar dan menyentakan dengan kejutan sehingga pemegang tongkat itu terpelanting. Hiya atok! Beres! Pemegang tongkat itu kena dihantam tongkatnya sendiri sehingga roboh terjengkang, kemudian tongkat itu dilontarkan Muriani mengenai dua orang pengeroyok lain yang berpelantingan. Dengan kepala benjol-benjol mereka bangkit kembali. Sepak terjang gadis perkasa itu membuat sepuluh orang pengeroyok yang bersenjata tongkat menjadi kewalahan, terdesak dan juga agak jerih. Suro Bajul memberi isyarat dan kini lima orang yang memegang jala ikut maju. Mereka menebar jala-jala mereka ke arah tubuh Muriani. Gadis itu terkejut bukan main, mencoba untuk mengelak, akan tetapi karena yang menyambar adalah lima helai jala dari segala jurusan, ia tidak dapat menghindarkan diri lagi dan sehelai jala menyelimutinya. Ia meronta dan menggunakan patremnya untuk merobek jala, akan tetap empat jala lain menimpa dan membungkusnya. Muriani meronta-ronta seperti seekor ikan terperangkap jala. Akan, tetapi ada saat itu, Suro Bajul melompat dekat dan meringkusnya. Warok ini kuat sekali dan begitu diringkus, Muriani tidak mampu meronta lagi. Patremnya dirampas dan dengan tubuh masih terbungkus jala ia pun dibelenggu. Pada saat itu, Kironggo bangak menghampiri dan berkata dengan suaranya yang lembut namun berwibawa, Hei, kalian ini tentu orang-orangnya Ki Demang Wirobo. Tidak kesadarkah kalian bahwa kalian telah melakukan kejahatan? Bebaskanlah putriku atau kalian akan menderita hukuman Gusti Allah dan hukuman kerajaan akan tetapi, Sambil memanggul tubuh Muriani yang sudah tak berdaya itu, Suro Bajul melompat dekat dan sekali kakinya diayun, tubuh Kironggo bangak tertendang roboh. Pada saat itulah Parmadi yang berlari-lari tiba di situ. Melihat di pekarangan rumah Muriani terdapat banyak orang yang mengenakan kain penutup muka, dia pun cepat memukul kentongannya dengan gencar. Bertalu-talu dia memukul kentongannya sehingga membangunkan dan mengegerkan orang sedusun. Mendengar kentongan ini, Suro Bajul lalu melarikan di sambil memanggul tubuh Muriani. Melihat ini, Parmadi cepat melempar kentongannya dan berlari. Mengejar. Seperti yang diduganya, Suro Bajul membawa lari Muriani menuju hutan di luar dusun itu. Parmadi terus mengejarnya. Warok jagoan itu berlari cepat sekali sehingga terengah-engah Parmadi mengejarnya dan dia tertinggal jauh. Sementara itu, Fajar mulai menyingsing sehingga walaupun cuaca masih remang-remang, tidak segelap tadi. Matahari yang enasi bersembunyi di balik puncak, mulai mengirim sinar terangnya. Parmadi mengejar terus dan setelah dia tiba di depan pondok baru, dia melihat Suro Bajul, kini tanpa penutup muka, sudah duduk di atas lincak, bangku bambu, di depan pondok. Muriani tidak tampak lagi dan pintu pondok itu tertutup. Parmadi tidak peduli. Dia berlari hendak menuju pintu pondok sambil berteriak-teriak, Paman Demang. Paman Demang Suro Bajul yang pernah melihat Parmadi sebagai perawat kuda, mengira bahwa pemuda itu merupakan pembantu Ki Demang. Dia menghadang dan bertanya, ada keperluan apakah engkau dengan Ki Demang Wiro Boyo ada perlu penting sekali. Paman Demang, harap keluar sebentar Parmadi hendak menghampiri pintu akan tetapi Suro Bajul menghadang dan melarangnya. Engkau tunggu saja di sini, tidak boleh masuk daun pintu pondok itu terbuka dan Ki Demang Wiro Boyo muncul. Dia tadi sedang duduk di tepi balai-balai, di pan, di mana Muriani menggeletak telentang masih terbungkus jala. Dia mengamati perawar yang membuatnya tergila-gila itu dengan hati senang sekali. Akhirnya engkau terjatuh juga ke tanganku, Muriani manis. Katanya dan dia sudah mulai berusaha hendak melepaskan jaring atau jala yang munyelimuti gadis yang kedua tangannya sudah diikat itu ketika dia mendengar seruan Parmadi. Karena dia pun mengira bahwa Parmadi tentu datang membawa kabar penting baginya, maka terpaksa dia menunda niat mesumnya kepada Muriani dan dia membuka daun pintu dan melangkah keluar. Engkau, Parmadi? Ada apakah engkau datang ke sini? tanyanya. Muriani mendengar ini dan tahu bahwa Parmadi berada di luar pondok, gadis itu berteriak, Kakang Parmadi, tolong Parmadi menatap wajah Ki Demang Wiro Boyo dengan tajam. Selama kurang lebih delapan tahun dia memandang orang ini sebagai pengganti orang tuanya dan penghalangnya, sebagai majikannya yang harus selalu dia taati. Kalau dah mau jujur, dia harus mengakui bahwa Ki Demang Wiro Boyo bersikap baik kepadanya sehingga kehidupannya terjamin, tidak kekurangan sandang pangan. Akan tetapi baru sekarang dia melihat orang itu sebagai melihat seorang penjahat yang harus ditentangnya. Dengan berdiri tegak dan sikap berani Parmadi berkata dengan lantang, Paman Wiro Boyo, sadarlah akan perbuatan Paman yang sesat ini. Bebaskan dan jangan ganggu Muriani, Paman. Paman adalah seorang demang yang seharusnya melindungi warga dusunnya, bukan mengganggunya. Paman, saya mohon kepada Paman, bebaskanlah Adi Muriani dan jangan ganggu Iyaki Demang hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Dia memandang kepada pemuda itu dengan metu, terbelalak dan mukanya berubah merah. Sepasang kumisnya yang sekepal sebelah itu bergerak-gerak dan kedua tangan mengepal tinju. Kemudian tangan kanannya bertolak pinggang dan telunjuk tangan kirinya menuding ke arah muka Parmadi. Bocah keparat tidak mengenal Budi. Lupakah engkau bahwa selama bertahun-tahun aku memeliharamu? Inikah balasanmu? Apakah engkau ingin mampu seperti ayah ibumu Paman? Saya hanya ingin mencegah dan memperingatkan agar Paman tidak melakukan kejahatan. Paman adalah seorang yang baik. Sayang kalau Paman melakukan kesesatan ini. Kakang Surabajul, bunuh bocah tak tahu diri ini bentaki Demang Wiro Boyo dengan marah sekali. Warok ini sudah biasa membunuh orang dengan darah dingin dan dengan mudah. Apalagi harus membunuh seorang pemuda dusun yang tampaknya demikian lemah. Dia menyeringai, melangkah maju menghampiri Parsnadi sambil memutar-mutar kolornya. Bocah tak tahu diuntung, mampuslah kau bentaknya dan begitu tangannya bergerak, kolornya menyambar, berubah menjadi sinar kuning yang menghantam ke arah kepala Parmadi. Parmadi hanya dapat memandang dan tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Maklum bahwa nyawanya terancam bahaya maut, dia teringat akan pelajaran yang diterimanya dari Kitejo Wening tentang penyerahan dirinya kepada kekuasaan Hyang Widi. Maka dia pun melepaskan semua pikiran, perasaan dan kemauan, membiarkan dirinya hanyut dan tenggelam dalam kepasrahan. Kolor kuning itu menyambar dasyat. Wuuut, belar terdengar suara keras dan kolor itu seperti menghantam melinding baja, terpental bahkan membuat Surabajul terbawa oleh tenaga pukulan yang membalik sehingga dia terhuyung. Semoga Seng Hyang Widir nengampuni kita semua terdengar suara tenang dan lirih penuh kedamaian. Parmadi merasa girang sekali mendengar suara gurunya itu dan dia segera menoleh ke belakang. Benar saja. Kakek itu berdiri di belakangnya, kakek berambut putih berpakaian putih berselimut tembon pagi tipis. Tahulah Parmadi sekarang mengapa pukulan warok ke arah kepalanya tadi tidak berhasil, membalik bahkan membuat pemukulnya terhuyung. Tentu gurunya yang telah melindunginya. Surabajul terkejut, heran, penasaran dan marah sekali ketika pukulan kolornya tadi membalik, bahkan membuat dia terhuyung. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan dia pun tidak memperdulikan kemunculan kakek itu. Dengan marah dia menerjang maju dan memukulkan lagi kolornya ke arah dada Parmadi yang masih menoleh memandang gurunya. Alangkah kejamnya Kitejo Wening berkata dan dia mendorongkan tangan kirinya ke arah Surabajul yang menyerang Parmadi. Tiba-tiba ada tenaga dasyat yang menyambut serangan Surabajul sehingga untuk kedua kalinya jagoan itu terdorong ke belakang, pukulan kolornya membalik dan dia terhuyung-huyung. Sekarang tahulah dia bahwa kakek itu yang telah membantu Parmadi. Kemarahannya segera beralih kepada kakek itu. Babo-babo, keparat. Siapa berani menentang warok Surabajul dan mencampur lurusanku? Heh, kakek tua bangka. Siapakah engkau kata Surabajul sambil menghampiri kakek itu? Ki Demang Wiroboyo juga menghampiri ketika melihat bahwa kakek itu akan menjadi penghalangnya. Siapa aku tidak penting. Yang terpengeling, kalian berdua harus ingat bahwa apa yang kalian lakukan ini merupakan perbuatan yang jahat. Seng Hyang Widi melihatnya dan pasti tidak merestui kejahatan kalian dan akan menghalanginya. Karena itu, kalian berdua sadarlah dan hentikan perbuatan jahat ini, kakang Surabajul, cepat kita bereskan dua orang pengganggu ini kata Ki Demang Wiroboyo dengan tak sabar dan dia pun sudah mencabut kerisnya. Karena mereka berdua menduga bahwa kakek itu yang agaknya memiliki kesaktian, maka mereka berdua menyerang kakek itu dengan cepat. Kolor kuning di tangan Surabajul menyambar kepala dan keris di tangan Ki Demang Wiroboyo menghumjam ke arah ulu hati kakek itu. Ki Tejowening hanya berdiri tersenyum dan kedua matanya setengah terpejam. Parmadi melat dengan metel, terbelalak dan hatinya penuh ketegangan dan kekhawatiran. Dua buah senjata ampuh itu menyambar dasyat agaknya dalam detik yang sama, kepala itu akan pecah dihantam kolor dan ulu hati itu akan menjadi sarung keris. Hampir Parmadi tidak dapat menahan kengerian hatinya. Akan tetapi terjadilah hal yang tidak disangka-sangkanya yang membuat hatinya ingin bersorak karena lega, gerang dan kagum. Dua senjata yang sudah hampir menyentuh tubuh kakek itu, tiba-tiba seperti terpental, seolah-olah tubuh kakek itu terbungkus oleh dinding baja yang tidak tampak. Dua orang itu terkejut, terherandam tentu saja penasaran sekali. Mereka mengulang. Ulang serangan mereka. Kolor kuning di tangan Surabajul menyambar-nyambar dan memukul-mukul dengan kuat. Keris di tangan Kiedemang Wiroboyo juga menyorang dengar tusukan bertubi-tubi. Namun semua itu sia-sia belaka. Semua serangan itu terpental dan membalik, bahkan mereka sampai terengah-engah kehabisan tenaga karena mereka telah mengerahkan seluruh tenaga sakti untuk menembus perisai yang tidak tampak itu. Bahkan pada serangan terakhir yang dilakukan sepenuh tenaga, mereka berdua terpental dan terhuyung sampai beberapa langkah ke belakang. Semoga Seng Hyang Widi mengampuni kita semua. Kita Jowening berkata lirih. Akan tetapi kedua orang itu agaknya masih belum menerima kalah begitu saja. Mereka berdua mengerahkan tenaga sakti lalu keduanya menyerang dengan dorong, kedua tangan, melakukan pukulan jarak jauh ke arah Kite Jowening. Kakek itu tersenyum dan tangan kirinya dijulurkan ke depan dengan telapak tangan terbuka menghadap ke muka. Wuus, des dua orang itu terpental dan terbanting jatuh sampai bergulingan. Mereka bangkit dengan muka pucat, kini baru mereka yakin bahwa kakek tua renta itu adalah seorang yang sakti mandraguna. Selagi keduanya bingung tak tahu harus berbuat apa karena tentu saja Kiedemang Wiroboyo tidak rela meninggalkan Muriani, calon korban yang sudah terjatuh ke dalam tangannya itu, tiba-tiba terdengar suara banyak orang datang dari jauh. Mendengar suara gaduh ini, Kiedemang Wiroboyo dan Surabajul segera lari meninggalkan tempat itu. Parmadi tidak membuang waktu lagi, cepat dia lari menasuki pondok. Melihat Muriani rebah telentang terbungkus beberapa helai jala dan dalam keadaan terikat, Parmadi segera menolong dan melepaskan jala dan ikatan itu. Muriani segera melompat dari atas depan. Kakang Parmadi, di mana jahanam-jahanam itu tadi mereka melarikan diri kata Parmadi. Mendengar ini, Muriani, sudah meloncat dan berlari keluar cepat sekali melakukan pengejaran. Parmadi juga sekeluar dari pondok, mencari-cari burunya, akan tetapi Kitejo Wening sudah tidak berada di situ lagi. Parmadi lalu melakukan pengejaran keluar dari hutan itu. Sementara itu, para pria dusun pakis, ketika mendengar bunyi kentongan titir, bertalu-talu, yang dipukul Parmadi tadi, keluar dari rumah masing-masing. Mereka membawa senjata apa saja yang mereka milik. Ada yang membawa sabit, parang, pembak, palu, linggis, atau cangkul. Mereka berjumlah kurang lebih lima puluh orang dan berbondong-bondong mereka lari ke rumah Kironggo Bangak. Di pekarangan rumah itu mereka menemukan dua orang pemuda. Dusun menggeletak tewas dan Kironggo Bangak yang juga menderita nyeri pada dadanya terkena tendangan Surabajul akan tetapi dia masih hidup dan tidak terlalu parah keadaannya. Melihat banyak orang, Kironggo Bangak berkata, Muriani, di bawah mereka, kalian tolonglah ia, mendengar ini. Puluhan orang itu yang sudah diberitahu oleh Parmadi tentang pondok di hutan luar dusun, segera melakukan pengejaran keluar dusun menuju ke hutan itu. Ketika mereka sedang berbondong-bondong memasuki hutan, mereka melihat dua orang berlari-lari dari depan. Mereka segera mengenal dua orang itu sebagai Kiedemang Wiroboyo dengan seorang raksasa hitam. Bangkitlah kemarahan para pria dusun pakis itu karena sudah tahu bahwa Kiedemang Wiroboyo dan jagoannya merencanakan menculik Muriani. Maka begitu mi, ihat dua orang itu mereka berteriak-teriak gemuruh. Kiedemang Wiroboyo terkejut bukan main melihat warga dusunnya kini dengan wajah beringas menyerbu untuk mengeroyok dia dan surau bajul. Hei, apa kalian telah buta atau gila? Ini adalah aku, Kiedemang Wiroboyo, kepala dusun kalian teriaknya. Akan tetapi teriakan-teriakan yang menjawabnya sungguh amat mengejutkan hatinya. Demang angkara murka demang lalim demang matuk keranjang perusak pagar rayu bunuh. Bunuh lima puluh lebih orang itu mendesak maju, mengepung dan menghujankan senjata mereka ke arah dua orang itu. Tentu saja Kiedemang Wiroboyo membelah diri. Juga surau bajul mengamuk. Hanya bedanya, kalau surau bajul mengamuk untuk membunuh para pengeroyok, Kiedemang Wiroboyo hanya merobohkan pengeroyok untuk membelah diri, tidak bermaksud membunuh. Dia tahu bahwa kalau dia membunuh warga dusunnya, maka mereka akan menjadi lebih sakit hati dan marah lagi. Amukan surau bajul amat menggiriskan, kolornya diputar menjadi sinar kuning yang bergulung-gulung dan mengeluarkan bunyi meledak-ledak. Sinar kuning itu menangkis hujan senjata yang ditujukan keipadanya, bahkan dia sudah memukul roboh enam orang pengeroyok yang tewas dengan kepala pecah. Hal ini membuat para pengeroyok menjadi semakin ganas. Pada saat itu, tampak bayangan berkelebat dan muriani telah tiba di tempat itu. Jahanam. Busuk. Manusia iblis keparat gadis itu minta sebatang golok dari seorang penduduk dan ia pun terjun ke dalam pertempuran. Melihat betapa ganasnya surau bajul, ia pun segera menerjang raksasa hitam yang tadi menawannya itu dengan penuh semangat. Mendengar golok berdesing nyaring, surau bajul terkejut dan cepat menggerakkan kolor untuk menangkis. Wuut, des golok dan kolor itu sama-sama terpental, akan tetapi muriani merasa betapa telapak tangannya yang memegang gagang golok menjadi panas. Hal itu membuat ia mengetahui bahwa lawannya itu memiliki tenaga sakti yang amat kuat, lebih kuat daripada tenaganya pendiri. Seorang lawan yang tangguh. Akan tetapi, ia tidak merasa gentar, apalagi karena ia dibantu oleh sedikitnya 20 orang pria dusun pakis yang menyerang raksasa hitam itu dengan nekat dan marah karena melihat roboh dan tuasnya beberapa orang rekan mereka. Sementara itu, Ki Demang Wiroboyo juga repot sekali menghadapi pengeroyokan 20 orang lebih. Apalagi karena dia tidak ingin membunuh, maka dia hanya menggunakan kedua tangan dan kakinya saja untuk membela diri. Tubuhnya sudah menderita banyak luka. Walaupun bukan luka berbahaya namun cukup membuat dia terasa nyeri dan tenaganya semakin lemah. Keadaannya gawat sekali karena para pengeroyoknya yang sudah marah itu seperti sekumpulan harimau yang ingin merobek-robek tubuhnya. Pada saat yang amat gawat bagi Ka. Demang Wiroboyo dan agaknya saat kematiannya hanya tinggal beberapa saat lagi, tiba-tiba Parmadi yang tadi melakukan pengejaran tiba di situ. Melihat keadaan Ki Demang yang sudah mandi darah dan didesak oleh para penduduk, dia lalu menyeruak masuk dan merangkul Ki Demang Wiroboyo. Sudah cukup, teman-teman. Dia sudah cukup terhukum. Ingat akan semua kebaikan yang pernah dia lakukan untuk kita. Dan lihat, dia melawan kalian tanpa memergunakan kerisnya. Hentikan penyerangan, aku akan mengantarnya pulang karena dihalangi oleh Parmadi dan agaknya disadardarkan oleh ucapan Parmadi tadi. Kini para pengeroyok itu membalik dan membantu kawan-kawan dan muriani yang sedang mengeroyok Surabajul. Mereka tidak lagi memperhatikan Parmadi yang memapah Ki Demang Wiroboyo, tersaruk-saruk pulang ke Pakis. Surabajul memang kebal. Senjata-senjata yang mengenai tubuhnya hanya mendatangkan gorsan saja, paling-paling merobek sedikit kulitnya. Akan tetapi, dia tahu bahwa golok di tangan muriani akan renembahayakan dia, akan dapat merobek pertahanan kekebalannya. Karena itu, dia lebih mencurahkan perhatiannya untuk meriambut serangan-serangan muriani, tidak mengacuhkan hujan senjata dari para pengeroyok yang lain. Baju dan celananya sudah compang-camping. Robek oleh bacokan senjata tajam. Akan tetapi muriani adalah murid utama dari sebuah perguruan besar. Ia sudah mempelajari tentang orang-orang yang memiliki kekebalan. Ia tahu bahwa seorang yang kebal selalu memiliki titik kelemahan. Sejak tadi ia memperhatikan dan akhirnya ia melihat bahwa raksasa hitam itu selalu melindungi tubuh bagian pusarnya. Kalau ada senjata yang meluncur ke arah pusar, tangan kirinya selalu menangkisnya, sedangkan kalau mengarah bagian lain diterima dengan kekebalannya. Kawan-kawan, serang bagian pusarnya muriani berteriak lantang. Para pengeroyok itu tentu saja menuruti ucapan muriani dan surah bajul terkejut bukan main. Rahasianya ketahuan dan kini dirinya berada dalam bahaya besar. Memang bagian pusarnya itulah yang tidak kebal. Padahal kini hampir semua senjata menyerang ke arah pusarnya sehingga dia repot sekali, memutar keluarnya untuk melindungi bagian perut bawah. Kawan-kawan, serang matanya. Matu dan pusarnya kembali muriani berseru. Darah perkasa ini tahu benar bahwa matu merupakan bagian yang tidak dapat terlindung kekebalan, maka ia menyuruh para pengeroyok menyerang bagian itu, kembali para pengeroyok menurut dan sekarang, dua bagian tubuh surah bajul itu yang menjadi sasaran penyerangan. Mati aku surah bajul mengeluh dan dia menjadi repot sekali. Dia harus melindungi dua bagian yang berjauhan, yang satu di bawah yang satu di atas. Dan senjata para pengeroyok yang jumlahnya sekitar 50 orang itu datang bagaikan hujan. Akhirnya, sebuah ujung linggis menusuk matu kirinya. Surah bajul menjerit kesakitan dan menjadi limbung. Senjata-senjata lain kini menghantam pusarnya bagaikan hujan. Dia mengeluarkan teriakan parau seperti binatang buas terluka dan tubuh yang tinggi besar itu akhirnya roboh. Penduduk yang sudah marah seperti kesetanan itu menghujankan senjata mereka kepada tubuh raksasa yang sudah sekarat itu sehingga warok surah bajul tewas dengan tubuh menjadi onggokan daging. Cukup, jahanam itu sudah mati. Mari kita mencari dan menghajar demang wiroboyo yang jahat itu terdengar suara muriani melengking nyaring. Seruan ini disambut sorak-sorai dan puluhan, orang itu lalu berbondong-bondong meninggalkan hutan itu untuk kembali ke dusun Pakis. Beberapa orang tinggal untuk mengurus jenazah sanak keluarganya yang tewas ketika mengeroyok surah bajul tadi. Bahkan ketika mereka memasuki dusun, jumlah mereka bertambah karena sekarang semua penduduk Pakis, laki perempuan, ikut pula dengan rombongan itu menuju ke rumah kidemang wiroboyo. Pada saat itu, semua pangunyak inek, semua rasa sakit hati dan dendam, semua rasa penasaran, berkobar dan semua orang agaknya hendak menuntut agar kidemang wiroboyo dihukum. Bahkan mereka yang tidak pernah dirugikan kidemang, bahkan pernah ditolong, pada saat itu terbawa dan terseret perasaan orang banyak dan ikut-ikutan mendaulat seng demang. Rombongan itu memasuki pekarangan gedung kademangan. Muriani berjalan paling depan karena ia memang dianggap-gap oleh semua penduduk sebagai pimpinan yang boleh diandalkan. Bersama belasan rang pemuda yang merasa diri sebagai jagoan dan pahlawan, gadis itu melangkah ke arah pendopo kademangan. Akan tetapi, belasan orang pimpinan termasuk muriani itu berhenti di bawah anak tangga ketika melihat dua orang berdiri di atas anak tangga menghadapi mereka. Dua orang itu bukan lain adalah Kironggo Bangak dan Parmadi. Melihat ayahnya, muriani memandang heran. Semua orang juga berdiam diri melihat pria yang mereka segani dan hormat itu. Kironggo Bangak memang dihormat semua orang karena peramah, berbudiluhur, suka menolong, menjadi sumber nasihat dan terutama sekali setelah pria ini memperkenalkan puterinya yang disanjung semua orang itu. Akan tetapi, di antara mereka terdapat beberapa orang pemuda yang pacar atau tunangannya dulu direbut ki demang Wiroboyo. Saking besarnya kobaran dendam di hati mereka, mereka serem tak berteriak, bunuh Wiroboyo perusak pager ayu, teriakan ini seperti menyulut semua orang dan mereka pun bersorak menyetujui. Ada pula teriakan-teriakan yang mengancam Parmadi. Seret dan hajar Parmadi. Dia melindungi Wiroboyo Parmadi itu antek Wiroboyo. Hukum pula dia suara-suara yang mengancam Parmadi ini keluar dari mulut beberapa orang pemuda yang merasa iri dan cemburu melihat betapa dekat dan akrabnya hubungan Parmadi dengan muriani. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk melampiaskan kecemburuan mereka. Dengan tenang Parmadi mengangkat titik dua tangan ke atas untuk menenangkan orang-orang itu. Para paman dan bibi, kakak dan adik, para saudaraku sewarga dusun pakis. Dengarlah dulu kata-kataku dan jangan menuruti hati yang panas. Dia berkata dan aneh sekali, suara pemuda itu seolah mengandung wibawa kuat sehingga semua orang diam mendengarkan. Setelah semua orang diam, Parmadi bercara lagi, suaranya tenang namun cukup lantang. Saya tadi memang mencegah kalian membunuh Ki Demang Wiroboyo dan saya yang mengantarnya pulang ke sini. Akan tetapi hal itu saya lakukan bukan metu-metu untuk melindung dia, melainkan untuk mencegah kalian melakukan kekejaman yang sama jahatnya. Saya ingatkan kalian. Ki Demang Wiroboyo telah banyak melakukan kebaikan terhadap saya akan tetapi apakah terhadap? Kalian juga tidak demikian? Bukankah selama ini dia menjadi seorang demang yang jujur, adil dan baik terhadap warga dusun pakis? Memang dia bersalah. Salah besar sekali terdorong nafsu-nafsunya sehingga dia menculik Adi Muriani. Akan tetapi dia tidak melakukan pembunuhan, bahkan ketika kalian keroyok, dia membela diri dengan kaki tangannya saja, tidak menggunakan kerisnya. Surabajul itulah yang melakukan pembunuhan-pembunuhan. Karena itu, apakah Ki Demang Wiroboyo yang sudah kalian keroyok sehingga menderita banyak luka dan telah dipermalukan di depan semua orang itu berarti tidak telah mendapatkan hukuman yang cukup hening sejenak setelah Parma dibicara. Akan tetapi kemudian terdengar teriakan beberapa orang pemuda yang membenci Ki Demang Wiroboyo. Tidak. Tidak cukup. Dia harus dibunuh dan kembali banyak mulut menyambut teriakan ini sehingga suasana menjadi gelgap gempita. Kini Kirongo Bangak mengangkat kedua tangan ke atas dan berseru, Andika semua tenanglah kembali semua orang terdiam karena mereka memang segan terhadap pria yang lembut ini. Setelah semua orang diam, Muriani bertanya kepada ayahnya dengan nada suara mengandung penasaran, Ayah, mengapa ayah berada di sini? Tentu saja ia merasa penasaranlah baru saja diculiki Demang Wiroboyo dan nyaris diperkosa, Bahkan ia tadi juga melihat ayahnya roboh di tendang surau bajul. Akan tetapi sekarang ayahnya malah berada di rumah Demang itu dan berdiri di samping Parmadi, Agaknya hendak membelaki Demang Wiroboyo. Semua orang diam ingin mendengarkan percakapan antara ayah dan anak itu. Kirongo Bangak menatap tajam wajah puterinya dan dia pun menjawab dengan tegas, Muriani, aku pun dapat memulangkan pertanyaan itu kepadamu, kepada Andika sekalian semua. Mengapa kalian datang ke sini? Hendak membunuh Ki Demang Wiroboyo dengan tegas pula karena penasaran Muriani menjawab, Benar sekali, ayah, banyak orang bersorak mendengar jawaban ini. Benar. Bunuh si keparat Kirongo Bangak mengangkat lagi kedua tangannya dan semua orang terdiam. Harap kalian diam dengan tenang dan mendengarkan percakapan kami kalau kalian sudah menganggap Muriani sebagai wakil kalian semua orang diam, tidak ada yang berani menentang pandang matu Kirongo Bangak ketika pria ini melayangkan pandang matanya, menyapu mereka. Nah, Muriani. Sekarang jawablah. Kalian datang hendak membunuh Ki Demang. Mengapa ah, ayah? Mengapa ayah bertanya lagi? Dia baru saja bersama Surabajul dan kaki tangannya telah menyerbu rumah kita, mereka telah menangkap aku dan nyaris aku celaka di tangannya. Dia. Hendak menodaiku, ayah, dan itu lebih hebat daripada membunuh. Dia pantas dihukum mati Nini Muriani, dan kalian semua warga Dusun Pakis. Dengarkan baik-baik. Ki Demang Wiroboyo memang bersalah, akan tetapi dia tidak membunuh siapa-siapa. Dia nyaris menodai, anakku ini, akan tetapi hal itu belum dia lakukan. Bandingkanlah dengan perbuatan kalian kalau sekarang kalian membunuhnya. Siapakah di antara dia dan kalian yang lebih jahat dan lebih kejam semua orang terdiam? Akan tetapi, ayah. Apakah kejahatan Wiroboyo itu harus didiamkan saja kembali banyak suara mendukung tuntutan Muriani? Memang tidak sepatutnya didiamkan. Akan tetapi harus melalui hukum yang benar. Bukan dengan Kero menghakimi sendiri lalu mempergunakan banyak orang untuk mengeroyok dan membunuhnya. Aku sudah mendengar bahwa Surabajul juga sudah kalian bunuh. Sungguh perbuatan itu sama dengan perbuatan orang-orang biadab yang tidak mengenal peraturan dan hukum. Aku menyesal sekali. Coba saja bayangkan. Kalau Kero menjadi hakim sendiri ini dibenarkan, bagaimana kalau kemudian ternyata bahwa yang kalian hakimi dan bunuh itu tidak bersalah? Orang bersalah memang sudah sepantasnya mendapat hukuman. Akan tetapi melalui saluran yang benar. Diselidiki dan diteliti dulu kesalahannya, mana saksi dan buktinya. Kalau ternyata menurut bukti dan saksi dia itu bersalah, barulah dijatuhi hukuman. Hukuman itu pun menurut besar kecilnya kesalahan, menurut peraturan dan sepantasnya, bukan secara hantam kromo dibunuh beramai-ramai begitu saja muriani mulai dapat terbuka pikirannya dan ia diam saja, dalam hatinya tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam ucapan alihnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan seseorang di antara para penduduk lusun pakis itu. Kironggo. Di sini berlaku ucapan di Somowocoro, Negoromowototo, desa memakai keradat, kota raja memakai peraturan hukum. Bukankah demikian Kironggo? Kironggo bangak tersenyum dan memandang ke arah pembicara itu. Seorang pria yang sudah setengah tua, warga lama dusun pakis. Ucapan itu benar, akan tetapi tata keradat sekalipun harus memakai peraturan, bukan ngawur dan hantam kromo. Hukuman atas diri seseorang harus disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan, juga dipertimbangkan jasa-jasanya. Untuk itu perlu dimusyawarahkan antara para wakil warga yang terpandang. Sekarang mari kita memilih beberapa orang wakil yang terpandang dan terpercaya untuk memusyawarahkan keputusan hukuman terhadap Ki Demang Wiroboyo. Seketika itu semua orang melakukan pilihan. Empat orang tua, termasuk yang bicara tentang hukum dan adat tadi, juga muriani, diangkat sebagai wakil-wakil semua warga dusun. Aku mengusulkan agar Parmadi diperkenankan mewakili pihak Ki Demang Wiroboyo sekeluarga karena tertuduh berhak untuk diwakili seorang yang dekat dengannya. Dan kami rasa Parmadi merupakan orang dekat dan dia cukup adil dan bijaksana, setelah semua orang setuju, empat orang tua, muriani, Parmadi, dan Ki Ronggo Bangak sendiri lalu memasuki pendopo dan mereka bertujuh lalu bermusyawarah. Setelah berunding, mereka memutuskan bahwa hukuman yang paling adil dan baik bagi semua pihak adalah bahwa Ki Demang Wiroboyo harus pergi dari dusun Pakis karena kalau dia masih tetap tinggal di Pakis, tentu akan menimbulkan banyak pertentangan. Karena yang bersalah hanyalah dia pribadi, maka pengusiran itu hanya untuk dia, sedangkan keluarganya boleh tinggal di Pakis kalau mereka menghendaki. Semua sawah ladangnya harus ditinggalkan dan menjadi milik warga dusun Pakis, hasilnya dimasukkan lumbung desa untuk keperluan semua warga. Setelah keputusan musyawarah ini diumumkan, seluruh penghuni dusun Pakis menyatakan persetujuan mereka dengan suara bulat dan gembira. Bahkan dengan suara penuh harapan mereka semua memilih dan mengangkat Ki Ronggo Bangak sebagai pengganti Demang. Ki Ronggo Bangak menyambut dengan tenang saja usul warga dusun itu, kemudian berkata, tidak mungkin aku menjadi Demang menggantikan Ki Wiroboyo karena hal itu menyalahi peraturan, bahkan oleh kerajaan Mataram kita dapat dianggap sebagai pemerontak. Biarlah sementara ini aku akan memimpin kalian mengatur dukun Pakis ini sambil menanti keputusan dari atas setelah aku membuat laporan tentang peristiwa mengenai Ki Wiroboyo, demikianlah, mulai hari itu Ki Ronggo Bangak dianggap sebagai pemimpin atau kepala kademangan Pakis. Adapun Ki Wiroboyo, setelah sembuh dari luka-lukanya lalu memboyong keluarganya meninggalkan dusun Pakis tanpa pamit dan tidak ada orang mengetahui kemana dia dan keluarganya pergi si Teja Wening duduk di atas bangku kayu di depan gubuknya dan dia mengangkat muka memandang Parmadi yang datang menghampirinya. Pemuda itu memang gul sebuah buntalan di pundaknya. Hari masih pagi sekali. Halimun mulai membuyat diusir sinar matahari pagi. Burung-burung berkicau riang, berloncatan dari dahan ke dahan, menggoyang ranting dan daun-daun merontokkan air rembun yang tadinya bergantungan di ujung-ujung di daunan. Begitu tiba di depan resi Teja Wening, Parmadi menaruh buntalan yang tadi dipanggulnya ke atas tanah dan dia berlutut menyembah dengan hormat. Parmadi, sepagi ini engka sudah datang dan membawa buntalan. Apakah isi buntalan itu kakek itu lalu menepuk bangku panjang yang didudukinya? Bangkit dan duduklah di sebelahku sini, Parmadi. Tanah ini basah oleh embun, mengotorkan celana dan kakimu. Duduklah, akan lebih enak kita bicara, Parmadi menurut dan duduk di sebelah kakek itu. Yang, pertama-tama saya hendak mengaturkan terima kasih atas pertolongan yang sehingga saya terlepas dari ancaman maut. Eh, kapan aku menolongmu terlepas dari ancaman? Kulu Parmadi menatap wajah kakek itu. Kenapa kakek itu berpura-pura lagi, pikirnya. Sudah jelas bahwa dia terancam maut ketika Surabaju memukulkan senjata kolornya yang ampuh itu ke arah kepala RYA, akan tetapi senjata itu membalik dan tidak menyentuh kepalanya. Siapa lagi kalau bukan Resitejo Wening yang menolongnya? Eh, yang, ketika dalam hutan itu Warok Surabaju menyerang saya dengan kolornya yang ampuh, eh yang telah menyelamatkan saya dan menangkis serangan itu, dia menjelaskan untuk mengingatkan kakek itu. Resitejo Wening tersenyum. Hehehe, aku sama sekali tidak menangkis pukulan itu, Parmadi, akan tetapi, Eyang. Pukulan kolor itu membalik dan tidak mengenai kepala saya. Siapa lagi kalau bukan Eyang yang menolong saya kakek itu menggeleng kepalanya dan menatap wajah pemuda itu dengan senyum penuh pengertian. Bukan, bukan aku yang menyelamatkanmu, Kulu. Coba ingat, apa yang kau lakukan ketika engkau melihat dirimu diserang dengan kolor ampuh itu oleh orang itu, Parmadi mengingat-ingat. Saya merasa tidak berdaya dan tahu bahwa saya diancam bahaya maut, maka saya hanya pasrah, menyerah kepada kekuasaan Seng Hyang Widi seperti yang biasa saya latih bersama Eyang. Nah, itulah yang menyelamatkanmu, Parmadi. Penyerahanmu yang ikhlas itu menggerakkan kekuasaan ilahi untuk bekerja dan kalau kekuasaan itu melindungi dirimu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang akan dapat mengganggu selembar rambutmu, Parmadi terbelalak. Kemudian serta merta dia menyembah kakek itu. Aduh, Eyang! Terima kasih atas petunjuk Eyang selama ini, jangan berterima kasih kepadaku. Kayau hendak berterima kasih, berterima kasihlah kepada Seng Hyang Widi, karena hanya dia yang menjadi gurumu, menjadi pemimbingmu, menjadi pelindungmu. Akan tetapi, jangan hendaknya rasa syukur dan terima kasihmu itu hanya berhenti sampai di dalam mulut dan hati akal pikiran saja. Bersyukur dan berterima kasih seperti itu hanya merupakan pemanis bibir belaka, kosong dan bahkan palsu adanya. Kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Hyang Widi atas segala berkah, perlindungan, dan bimbingannya, akan tetapi apakah yang menjadi bukti dari rasa terima kasih itu? Inilah yang dilupakan orang sehingga hampir setiap saat manusia hanya mengucap syukur dan terima kasih yang hampa belaka, Eyang, saya menjadi bingung. Lalu apakah yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya bukti rasa terima kasih manusia terhadap Hyang Widi adalah ketaatan, parmadi. Manusia wajib taat kepada segala perintahnya yang tercantum dalam kitab-kitab suci, dalam weda-weda. Taat dalam arti kata melaksanakan segala perintahnya dalam tindakan kita sehari-hari. Menjadikan diri sendiri menjadi alatnya yang baik, Mangayu Hayuning Buwana, mengusahakan keselamatan jagad, dengan care selalu bertindak membela keadilan dan kebenaran, melindungi yang lemah tertindas, menentang yang jahat sewenang-wenang, berwatak satya sejati, dan membela nusa bangsa. Kalau begitu benar sekali pesan terakhir mendiang ayah saya, Eyang, yaitu bahwa saya harus membela mataram sampai mati, itu hanya merupakan satu di antara kewajiban-kewajibanmu sebagai manusia utama, dan apalagi yang harus saya panjatkan dalam doa saya kepada Yang Maha Kuasa. Yang terpenting adalah ucapan rasa syukur dan terima kasih yang dibuktikan dengan ketaatan yang dilaksanakan dalam tindakan, kemudian kalau ada permohonan dalam doa, hanya ada dua permohonan yang patut kita persembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi, permohonan apakah itu, eh yang pertama adalah permohonan ampun kepadanya atas segala kesalahan dan dosa kita. Seperti juga rasa syukur dan terima kasih, permohonan ampun ini harus kita panjatkan setiap saat, tiada henti-hentinya. Dan seperti rasa terima kasih tadi, permohonan ampun ini pun harus bukan omong kosong belaka. Permohonan ampun itu kosong dan palsu selama kita tidak membuktikannya dengan perbuatan nyata, yaitu dengan bertobat, berarti tidak melakukan kesalahan yang kita mintakan ampun itu. Apa artinya mohon ampun untuk suatu kesalahan hari ini, besok kita ulangi lagi kesalahan itu, untuk dimintakan ampun lusa, dan demikian selanjutnya hari ini minta ampun, besok mengulang, hari ini minta ampun lagi, besok mengulang lagi? Yang widi adalah maha pengampun, akan tetapi hanya dapat mengampuni orang yang minta ampun dengan benar-benar bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya, Parmadi mengangguk-angguk. Saya mengerti dan bertekad untuk bertindak seperti yang yang wajangkan. Kemudian, apakah permohonan yang kedua dalam doa kita kepada yang maha kuasa, yang yang kedua adalah mohon bimbingan, manusia adalah makhluk yang lemah terhadap godaan nafsu. Tanpa adanya bimbingan kekuasaan yang widi, kita tidak akan kuat dan mampu menanggulangi kekuasaan gelap. Tanpa adanya kekuasaan yang widi yang bekerja dalam diri kita, kita ini tiada lain hanya seongguk darah, daging yang penuh kotoran dan noda. Sesungguhnya, hanya bimbingan kekuasaan yang maha kasih sajalah yang akan membuat kita mampu menjadi seorang manusia yang taat akan segala kehendaknya, seorang manusia yang benar-benar bertobat dan dalam tindakannya sehari-hari selalu tertuju kepada keluhuran asmanya, namanya. Dan permohonan bimbingan ini hanya akan dapat terlaksana kalau yang widi menghendaki, dan itulah sebabnya kita harus menyerah, dengan ikhlas dan tawakal, sepenuh iman. Mengertikah engkau, Parmadi saya akan berusaha untuk mengerti, eyang, nah, baiklah. Sekarang ceritakan apa yang terjadi di kademangan Pakis, eyang tentu sudah mengetahui bahwa Adi Muriani diculik oleh Kiedemang Wiroboyo dan kaki tangannya, dibantu oleh Surabajul. Bahkan eyang sendiri yang telah menghindarkan Muriani dari bahaya dan eyang sendiri yang teiah mengusir kedua orang jahat itu. Mereka melarikan diri dan bertemu dengan warga kademangan Pakis yang marah. Puluhan orang warga Pakis lalu mengeroyok mereka, membantu Adi Muriani yang mengamuk. Karena mengingat akan kebaikan-kebaikan dan jahsaki demang Wiroboyo terhadap warga Pakis, saya lalu mencegah mereka membunuhnya dan membawanya pulang. Surabajul tewas dikeroyok banyak orang. Kemudian, hasil musyawarah yang diadakan warga Pakis, diambil keputusan bahwa Kiedemang Wiroboyo harus pergi meninggalkan Dusun Pakis. Kini Kiedemang Wiroboyo sekeluarga telah pergi dan untuk sementara Dusun Pakis dipimpin oleh Paman Ronggo Bangak. Hmm, baik sekali kalau begitu. Lalu kenapa engka sepagi ini datang membawa buntalan itu? Ayang, karena Ki Wiroboyo telah pergi saya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Karena itu saya mengambil keputusan untuk meninggalkan Pakis dan mulai saat ini saya hendak mengabdi kepada ayang dan mengikuti ayang kemanapun ayang pergi. Saya mohon yang sudi mengajarkan ilmu-ilmu kepada saya untuk bekal dalam kehidupan ini agar seperti ayang katakan tadi, saya dapat menjadi alat yang maha kuasa, menjadi alat yang berguna dan baik. Buntalan ini adalah milik saya, pakaian dan sisa uang pemberian Ki Wiroboyo selama ini. Resit Ejo Wening tersenyum dan mengangguk-angguk. Kebetulan sekali, Parmadi, karena memang aku sudah bermaksud untuk mengajakmu pergi dari sini. Sudah tiba saatnya aku meninggalkan tempat ini. Besok pagi-pagi adalah hari yang paling tepat bagi kita untuk berangkat meninggalkan tempat ini, Parmadi merasa girang sekali. Kalau begitu, perkenankan saya untuk pergi sebentar ke Pakis untuk berpamit kepada Paman Ronggo Bangak, Adi Muriani dan Penduduk Dusun Pakis, ayang. Hehehe, jadi engkau belum pamit kepada mereka saya hendak mendapat kepastian dulu dari ayang. Setelah ada kepastian ayang dapat menerima saya mengabdi, baru saya akan pamit. Akan tetapi sebelum saya pergi ke sana, apakah ada sesuatu yang dapat saya lakukan untuk ayang di sini? Membuatkan sarapan pagi untuk ayang? Atau mencucikan pakaian atau yang lain resit Ejo Wening tersenyum dan menggeleng kepalanya yang tertutup rambut putih? Tidak ada yang harus kau kerjakan sekarang di sini, Parmadi. Pergilah ke Dusun Pakis. Memang sepatutnya kalau engkau pamit dari mereka, dengan hati yang ringan dan gembira Parmadi meninggalkan hutan penggik dan berlari menuju Dusun Pakis. Akan tetapi setelah tiba di luar Dusun itu, dia membayangkan perpisahannya dari Dusun itu, dari para penduduknya dan terutama sekali dari Kironggo Bangak dan lebih lagi dari Muriani. Dan hatinya tiba-tiba terasa berat. Awan kebuah menyelubungi hatinya. Sudah delapan tahun dia hidup di Pakis dan mereka semua begitu baik, terutama Kironggo Bangak dan lebih lagi Muriani. Dia akan merasa kehilangan, terutama kehilangan Muriani yang sudah menempati sudut tertentu dalam hatinya. Dengan langkah berat dan muka tidak cerah lagi Parmadi lalu pergi menuju rumah Kironggo Bangak. Biarpun Kironggo Bangak telah diangkat oleh semua warga Pakis menjadi ketua atau lurah mereka, namun dia tidak mau menempati bekas gedung Kiwi Roboyo. Dia tetap bertempat tinggal di rumahnya sendiri dan rumah besar bekas kademangan itu hanya dipergunakan kalau sewaktu-waktu warga Dusun mengadakan rapat pertemuan untuk memperbincangkan sesuatu. Muriani menyambut kedatangannya dengan wajah gembira. Kebetulan sekali engkau datang, kakang Parmadi. Tadi aku sudah mencarimu kemana-mana, akan tetapi tidak ada seorang pun mengetahui kemana engkau pergi. Engkau meninggalkan rumah besar itu tanpa pamit kepada siapapun juga, engkau mencariku, murtanya Parmadi yang sekarang sudah amat akrab dengan gadis itu sehingga kalau menyebut namanya disingkat begitu saja. Mereka seperti kakak dan adik saja. Ada urusan apakah duduklah dulu, nanti kita bicara, kata gadis itu. Mereka lalu duduk, saling berhadapan. Di mana paman ronggo ayah sedang menyelesaikan sebuah ukiran patung, Parmadi yang sudah mengenal gurunya maklum bahwa kalau dia sedang memahat atau mengukir patung, kironggo bangat amat asik dan tidak mau diganggu siapapun, maka dia pun tidak bertanya lagi tentang gurunya. Nah, katakan, ada urusan apakah engkau mencari aku, Murmuryani menatap wajah pemuda itu dengan pandang mata penuh selidik untuk sesaat. Kemudian ia berkata, kakak Parmadi, selama ini aku masih belum sempat bertanya kepadamu tentang pertolonganmu kepadaku pagi hari itu ketika engkau melepaskan aku dari libatan jaring dan ikatan. Bagaimana engkau bisa melakukan pertolongan itu? Bukankah di sana ada Ki Wiroboyo dan Warok Raksasa? Apa sebetulnya yang terjadi? Dari dalam aku mendengar engkau berteriak menegur Ki Wiroboyo agar membebaskan aku dan aku mendengar mereka mengancamu. Akan tetapi kenapa tiba-tiba engkau dapat masuk menolongku? Kenapa mereka melarikan diri Parmadi tidak ingin bercerita tentang R.C.T. Johaning? Gurunya itu tidak ingin dikenal orang lain, apalagi diketahui bahwa kakek itu yang menghalau dua orang penjahat itu dengan kesaktiannya. Maka dia pun menjawab tanpa harus berbohong, sebelum mereka dapat mencelakai aku, mereka berdua agaknya mendengar sorak-sorai warga Pakis yang memang sudah siap dan marah. Mereka melarikan diri, akan tetapi di tengah hutan bertemu dengan warga Pakis yang segera mengeroyok mereka, Muryani agaknya percaya akan keterangan ini. Keng Parmadi, aku amat berterima kasih kepadamu. Engkau yang telah menolongku dari malapetaka besar. Sungguh engkau gagah berani, Kakang. Engkau seorang diri berani menegur dan menentang Ki Wiroboyo yang dibantu Warok Raksasa itu. Engkau berani menempuh bahaya maut untuk menolongku pandang macu gadis itu menatap wajah Parmadi, penuh terima kasih. Wajah Parmadi menjadi agak kemerahan. Dia sama sekali tidak merasa telah menolong gadis itu. Bahkan nyawanya sendiri mungkin sudah melayang kalau saja Tuhan yang Maha Kuasa tidak menolongnya melalui kesaktian gurunya. Adi Muryani, jangan berterima kasih kepadaku. Aku hanya melakukan kewajibanku. Kita wajib berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena sesungguhnya di Allah yang telah menolong kita. Muryani tertawa, tawanya bebas karena ia sudah tidak merasa canggung atau rikuh lagi terhadap Parmadi yang dianggapnya sebagai kakaknya sendiri. Tawanya merdu dan mulutnya terbuka sehingga tampak deretan giginya yang putih dan rapi, ujung lidahnya yang merah dan rongga mulutnya yang lebih menerah lagi. Ketika mulutnya tertawa, matanya juga ikut tertawa dan bersinar-sinar. Hai hai hik, kalau engkau bicara seperti itu, engkau mirip dengan ayah. Engkau seperti kakek kakek yang memberi wajangan saja Parmadi juga tersenyum, agak canggung karena pada saat itu, hatinya tidak gembira melainkan agak bersedih dan teringat akan perpisahannya dari orang-orang yang dekat dengan hatinya. Mur, sebenarnya kedatanganku ini, untuk bertemu ayah, bukan? Sudah kukatakan, ayah sedang sibuk, tidak mau diganggu. Bicara dengan aku juga tidak apa-apa, bukan? Atau, engkau tidak suka bercakap-cakap denganku? Wajahmu tampak tidak bergembira bukan begitu, Adi Muryani. Kedatanganku ini, aku hendak pamit dari engkau dan ayahmu, Muryani terbelalak. Amit, engkau hendak kemana aku hendak pergi meninggalkan pakis, meninggalkan pakis? Kemana Parmadi menggeleng kepala? Aku sendiri belum tahu. Berkelana, pokoknya meninggalkan dusun ini. Muryani bangkit berdiri, matanya masih terbelalak. Meninggalkan aku? Meninggalkan kami benar. Aku akan meninggalkan kalian semua. Aku akan pergi sekarang juga, tidak? Tidak, ahaha. Ayah, ahaha. Tanda seru Muryani berlari memasuki rumahnya dan langsung mi. Masuki ruangan di mana ayahnya asyik bekerja. Biasanya ia pun tidak mau mengganggu ayahnya kalau sedang bekerja, akan tetapi sekali ini ia tidak peduli dan mendorong daun pintu memasuki ruangan itu. Kirongo bangak menunda pekerjaannya dan memandang kepada puterinya yang masuk tanpa dipanggil dan sikapnya seperti orang bingung. Eh, ada apa lagi ini? Muryani tanyanya. Wah, celaka, ayah. Celaka kata gadis itu. Biarpun kirongo bangak seorang yang tenang, namun melihat sikap puterinya, dia menduga tentu telah terjadi sesuatu yang hebat. Maka gadis itu bersikap seperti itu. Apakah Ki Wiroboyo muncul lagi dan membuat keributan? Dia bangkit berdiri dan menatap wajah puterinya. Katakanlah dengan jelas. Apa yang terjadi Kakang Parmadi, ayah, Parmadi? Ada apa dengan dia-dia? Dia hendak meninggalkan dusun ini, meninggalkan kita. Ayah harus mencegah dan menahannya, ayah kirongo bangak menghela nafas lega. Ah, kiranya begitu. Kenapa kau bilang celaka dan kebingungan seperti kebakaran rumah? Di mana Parmadi sekarang? Di ruangan depan, ayah. Tahanlah dia, ayah. Jangan biarkan dia pergi berkelanaki. Ronggo bangak tersenyum, mencatat sikap puterinya ini dalam hatinya. Sikap seperti ini jelas mengandung arti yang dalam, pikirnya. Agaknya dalam hati gadis remajanya ini sudah mulai tersulut api cinta. Akan tetapi di dalam hatinya, dia sama sekali tidak keberatan, bahkan senang sekali seandainya puterinya itu dapat berjodoh dengan Parmadi. Dia mengenal benar pemuda itu, tahu bahwa dia seorang pemuda yang berbudi baik dan bijaksana. Sambil menahan senyumnya dia melangkah keluar, lengannya dipegang oleh Muriani. Parmadi segera bangkit berdiri ketika melihat Kironggo bangak muncul bersama Muriani. Dia sendiri tadi terkejut melihat sikap Muriani ketika dia menceritakan niatnya untuk meninggalkan Pakis. Gadis itu tampak dan Rikian kaget dan berlari memanggil layatinya. Dan sekarang, dia melihat betapa sepasang metu yang indah itu basah. Jantungnya bergelebar. Tidak salahkah dia? Benarkah begitu sayangnya gadis itu kepadanya seperti juga perasaan-rasaan sayangnya yang mendalam terhadap gadis itu? Paman, dia menyapa dengan sikap hormat. Parmadi, apa yang kudengar dari Muriani tadi? Engkau hendak pergi meninggalkan Pakis. Benarkah itu benar sekali, Paman? Akan tetapi mengapa? Duduklah dan katakan alasanmu dengan jelas, Kironggo bangak duduk. Muriani duduk di sebelahnya dan Parmadi juga duduk berhadapan dengan mereka. Paman, sejak kecil saya ikut Ki Wiroboyo. Sekarang dia telah pergi. Saya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Karena itu saya mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Pakis. Akan tetapi engkau boleh tinggal di sini, Kakang. Betul tidak, Ayah? Engkau boleh tinggal di sini dan tentang pekerjaan, bukankah engkau dapat membantu pekerjaan Ayah membuat patung dan perabotan rumah kembali Kironggo bangak mencatat ucapan puterinya itu dan dia semakin yakin bahwa telah tumbuh cinta kasih dalam hati puterinya terhadap pemuda yang menjadi muridnya itu. Ucapan Muriani itu benar, Parmadi. Tentu saja engkau boleh tinggal bersama kami dan tentang pekerjaan, engkau sudah pandai memahap dan mengukir, engkau dapat membantu membuat patung, arca, dan perabot rumah. Terima kasih, Paman dan Adi Muriani. Tawaran Paman berdua berharga sekali. Akan tetapi hal ini sudah saya pertimbangkan dengan matang dan saya sudah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Pakis dan merantau, berkelana, hem, agaknya keputusanmu sudah bulat. Kalau boleh kami mengetahui, apa yang menjadi dasar keputusanmu ini, Parmadi? Apa yang kau cari dalam perantauanmu itu Kironggo bangak bertanya dan Parmadi melihat betapa sepasang metu yang tadi basah kini meruntuhkan dua titik air metu yang segera diusap oleh jari-jari tangan yang mungil itu? Muriani menangis. Dan kenyataan inilah yang membuat dia terpukul. Akan tetapi dia menguatkan hatinya dan menjawab, Paman, yang menjadi dasar keputusan saya adalah keinginan saya untuk meluaskan pengetahuan dan mencari pengalaman untuk bekal niat saya memenuhi pesan terakhir ayah saya seperti yang saya ceritakan kepada Paman dulu, Kironggo bangak mengangguk-angguk. Hem, pesan agar engkau mengabdikan diri kepada kanjeng Sultan Agung di Mataram itu benar, Paman. Kalau saya terus-menerus berada di dusun ini, saya merasa seperti seekor katak dalam tempurung, tidak melihat keadaan dunia luar dan apa yang dapat saya andalkan untuk memenuhi pesan mendiang ayah saya itu Kironggo bangak kembali mengangguk-angguk. Dalam hatinya dia tidak dapat menyalahkan pemuda itu, bahkan membenarkan niatnya yang amat baik. Hem, aku dapat melihat kebenaran alasanmu itu, Parmadi. Akan tetapi, kemanakah engkau hendak pergi merantau setelah meninggalkan dusun ini? Entahlah. Bagaimana nanti saja, Paman? Saya percaya bahwa Yang Maha Kuasa tentu akan memberi petunjuk dan membimbing saya, bagus kalau engkau selalu mohon petunjuk dan bimbingan Yang Maha Kuasa. Dengan kera demikian aku yakin engkau tidak akan menyeleweng dari jalan yang benar. Muriani, niat kakangmu ini baik sekali. Kita tidak dapat menahan atau mencegahnya. Mendengar ini, habislah harapan Muriani dan kini ia menangis tanpa disembunyikan lagi. Ia menangis sesenggutkan, air matanya bercucuran dan ia sibuk menggunakan ujung kain bajunya untuk mengusap metu dan hidungnya. Melihat ini, Parmadi merasa terharu sekali. Inilah yang memberatkan hatinya. Meninggalkan Muriani. Dia merasa gadis itu seperti adiknya sendiri. Atau bahkan lebih dari itu. Dia tidak tahan untuk berdiam di situ lebih lama menghadapi Muriani yang menangis. Dia bangkit perlahan dari bangkunya. Paman Rongo. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas segala kebaikan yang sudah Paman limpahkan kepada saya selama ini. Sekarang saya mohon diri karena saya harus berangkat sekarang. Saya masih akan berkunjung kepada para saudara lain untuk pamit. Selamat tinggal, Paman Rongo Bangak dan Adi Muriani. Saya mohon diri, Rongo Bangak bangkit berdiri. Selamat jalan, Parmadi, dan baik-baiklah menjaga dirimu sendiri. Semoga engkau berhasil. Muriani, ini kakangmu pamit katanya kepada Muriani. Akan tetapi gadis itu tetap duduk sambil menangis sesenggutkan, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Kirongo hanya menghela nafas dan Parmadi juga tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah memandang sejenak kepada Nutil Riani, Parmadi lalu mengangguk dengan hormat kepada Kirongo Bangak, lalu keluar dari rumah itu. Parmadi berkunjung dari rumah ke rumah untuk berpamit dari para warga Pakis. Semua orang mengucapkan selamat jalan kepada pemuda yang mereka kenal dengan baik itu. Bahkan para pemuda yang tadinya merasa cemburu kepada Parmadi, bersikap ramah dan diam-diam merasa girang dengan kepergian pemuda itu meninggalkan Muriani. Setelah berpamit dari semua orang, Parmadi segera meninggalkan Dusun Pakis, bersamburk jelit V. Terima kasih telah menonton!